Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman semua, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan Tufel Preparation Course, di mana kita sudah masuk di seksion 2, yaitu terkait dengan Structure and Written Expression. Jadi dalam seksion 2 ini kita dihadapkan pada soal-soal terkait dengan grammar. Dalam seksion 2 ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama Structure, yang kedua Written Expression. Structure terdiri dari 15 soal berupa pilihan ganda dan berbentuk Sentence Completion. Jadi nanti ada kalimat yang bagian tertentu memang masih kosong. Kita diminta untuk melengkapinya dengan memilih salah satu di antara empat jawaban yang tersedia. Kemudian Written Expression terdiri dari 25 soal berbentuk Error Identification. Dalam satu kalimat, nanti kita akan dihadapkan pada empat kata yang diberikan garis bawah dan kita diminta untuk menentukan salah satu yang tidak tepat penggunaannya dalam kalimat tersebut. Secara umum, strategi dalam seksion 2 ini seperti pada umumnya, petunjuk-petunjuk dalam soal Tufel. Yang pertama, be familiar with the directions. pahami petunjuknya. Dan kalau kita sudah familiar, insya Allah ini tidak perlu dibaca dengan menghabiskan waktu sekian menit. Kemudian begin with the questions 1 through 15. Nomor 1 sampai 15 ini adalah soal terkait dengan Structure. Biasanya, dari 15 soal ini, nomor 1 sampai 5 adalah soal paling mudah. Kemudian soal 11 sampai 15 adalah soal paling sulit. Dan diharapkan jangan terlalu menghabiskan waktu untuk fokus di soal nomor 11 sampai 15. Karena kita masih harus fokus mengerjakan soal-soal di bagian berikutnya, yaitu terkait dengan Written Expression. Kemudian continue with questions 16 through 40. Dan ini adalah nomor 16 sampai 40 adalah soal terkait dengan Structure and Written Expression. Yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada kalimat di mana 4 kata di dalamnya, di garis bawah, kita diminta untuk memilih satu yang tidak tepat penggunaannya dalam kalimat tersebut. Sama dengan yang Structure, 5 nomor awal biasanya adalah nomor yang paling mudah, kemudian 5 nomor akhir adalah nomor yang paling sulit. Sebisa mungkin, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di nomor-nomor yang sulit ini. Karena kenapa tidak kita lebih fokus mengerjakan soal-soal yang lebih mudah. If you have time, return to questions 11 to 15. Ketika kita memang sudah menyelesaikan soal-soal yang memang sudah berhasil kita kerjakan, ada baiknya, kisah kita masih punya waktu ulang, kita kembali ke soal yang paling sulit di bagian Structure. Untuk mereview, apakah jawabannya sudah memang betul-betul paling tepat. Nah, dalam seksion 2 ini, 40 soal dikerjakan dalam waktu 25 menit. Dengan pembagian kurang lebih 10 menit untuk Structure, 15 menit untuk soal-soal written expression. Secara umum, 1 soal dalam seksion 2 ini dikerjakan dalam waktu 0,6 menit atau 37,5 detik. Jadi memang tidak ada 1 menit untuk mengerjakan 1 soal. Dan seperti biasa, jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Karena tidak ada penalti dalam tuver. Hari ini sesi kelima dan enam kita akan fokus di pembahasan berkaitan dengan Structure, yaitu berupa Sentence Completion. Maksudnya adalah, dalam hal mengerjakan soal-soal Structure ini, kita diminta untuk study the sentence. Determine what is needed to complete sentence correctly. Kita disuruh menentukan. Kira-kira kalimat itu membutuhkan subjek atau verb. Karena biasanya yang kosong itu terkait dengan apakah subjeknya yang tidak ada atau verbnya yang tidak ada. Kemudian yang kedua, study its answer based on how well it completes the sentence. Eliminate answers that do not complete the sentence correctly. Ya tentu saja kita diminta untuk mempersempit jawaban yang kira-kira betul yang mana. Langsung saja jawabannya memang sekiranya tidak cocok dengan kalimat itu, ya langsung saja di eliminasi. Kemudian, do not try to eliminate incorrect answers by looking at only the answers. Jangan pernah memilih jawaban ABCD hanya melihat ABCD-nya saja. Tapi kita juga harus menerapkan dalam soalnya. Karena biasanya pilihan ABCD itu pasti betul ketika dia hanya dilihat dari pilihan ABCD-nya itu. Tapi ketika diterapkan dalam kalimat, bisa saja kata-kata tersebut atau perasa itu memang tidak tepat digunakan untuk melengkapi kalimat tersebut. Never leave any answers blank. Jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Do not spend too much time on the structure questions. Masing-masing bagian memiliki durasi waktu pengerjaan yang ideal. Jadi jangan hanya fokus di menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal struktur saja misalnya. Karena time is essential here. Karena dalam Tufel test semua bagian, semua seksion itu betul-betul waktu itu rigid sekali digunakan. Kita akan bahas terkait dengan skill atau tips atau kemampuan seperti apa sih yang diperlukan untuk mengerjakan soal struktur dalam Tufel ini. Yang pertama, Be sure the sentence has a subject and a verb. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Syarat menjadi sebuah kalimat adalah minimal memiliki satu subject dan satu verb. Jadi dalam Tufel, sebagian besar soal itu nanti akan terkait dengan atau basic-basicnya bahwa kita harus tahu betul bahwa kalimat itu apakah sudah memiliki subjek ataupun verb. Dalam contoh yang saya berikan, We expect up for miles on the freeway. Kalau dilihat dari kalimat ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa kalimat ini sudah memiliki verb ya. Ada kata was back dan seterusnya. Tapi titik-titiknya ini otomatis karena belum ada subjek baru memiliki verb, berarti otomatis kalimat ini membutuhkan subjek. Dari pilihan A, B, C, D, yang bisa dijadikan subjek adalah C dan D. A, B itu bukanlah subjek kalimat, tapi dia keterangan waktu. Keterangan waktu tidak bisa dijadikan subjek kalimat. Berarti kan makin sempit ya pilihannya. Tinggal traffic and cars. Setelah itu kita cocokkan penempatannya dalam kalimat lebih tepat yang mana. Karena ada kata was, was itu kan singular verb. Otomatis dia juga membutuhkan singular subjek. Kata atau subjek tunggal dalam pilihan C dan D adalah C. Berarti pilihan yang betul untuk nomor satu adalah C. Kita lihat contoh yang kedua. Engineers, blah, 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 for work on the new space program. Dari kalimat ini kita sudah langsung bisa mengidentifikasi bahwa kalimat ini sudah memiliki subjek. Engineers. Kita tinggal teruskan. Apakah sudah ada verbnya? Oh, belum. Forward itu bukanlah verb, tapi dia prepositional phrase. Karena ada kata for, kemudian tak. Oh, berarti kalimat ini membutuhkan verb. Karena subjeknya sudah ada. Dari pilihan A, B, C, D. Yang bisa dijadikan verb adalah hanya B. Necessary, hopefully next month. Itu bukanlah noun yang bisa dijadikan verb. Jadi pilihannya otomatis B. Jadi pilihannya otomatis B. Untuk exercise satu, lebih lengkap nanti bisa dibuka di buku ya untuk masing-masing exercise dan masing-masing contoh juga. Ada keterangannya tertulis di sana. Contoh exercise satu. underline. Nah, petunjuknya ini, ini kalau diikuti akan sangat mempermudah kita dalam menganalisis apakah kalimat ini sudah betul atau masih salah. Kita juga bisa mengidentifikasi mana verb-nya, mana subjeknya, dan seterusnya. Contohnya ya. Underline the subject once and the verb twice. Jadi kita diminta untuk menggarisbawahi sekali mana yang subjek kalimat. Terus menggarisbawahi dua kali mana yang verb. Kemudian, then indicate if the sentence are correct. Atau incorrect salah. Contohnya, last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Last week itu kata keterangan waktu. Went itu verb. Fishing dan seterusnya itu kan objek dari verb ya. Ada kata keterangan waktu langsung verb. Berarti kalimat ini membutuhkan subjek. Dan ternyata belum ada subjek. Berarti kalimat ini salah. Incorrect. Kita lihat yang nomor dua. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. A schedule of the day's events. It is sebagai subjek kalimat. Can be obtained. It is sebagai verb. Secara struktur kalimat, dia sudah lengkap. Sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. At the front desk. Itu adalah keterangan tempat. Berarti kalimat ini betul. Correct. Kita lanjut skill yang kedua. Be careful of objects of prepositions. Yang dimaksud prepositions adalah in, at, off, to, by, behind, dan masih banyak lagi. Nanti bisa dibuka di bukunya ya. Jadi prepositions is followed by noun. Kata depan ini biasanya diikuti oleh kata benda, kata ganti, gerund, atau noun clause. Object of prepositions is not subject of the sentence. Ketika dalam kalimat itu ada object of prepositions, contohnya dalam kata ini, after his exams, dia bukanlah subjek kalimat. Jadi, object of prepositions, bukanlah subjek kalimat. After his exams, Tom will take a trip by boat. Dalam kalimat ini, after his exams, bukanlah subjek kalimat, tapi justru Tom subjeknya. Kemudian, will take sebagai verb. Jadi, diingat-ingat, object of prepositions, bukanlah subjek kalimat. Kita lihat contohnya. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. With his friend, ada kata with, itu prepositions, kemudian diikuti his friend. Ini kan berarti possessive pronoun ya. With his friend, berarti kan dia object of prepositions. Jadi, prepositional phrase, di mana his friend sebagai object of with. Jadi, object dari kata with. Oh, berarti ini bukanlah subjek. Detik-detik, found the movie theater. Oh, langsung ketemu verb. The movie theater, itu object. Oh, berarti kalimat ini belum ada subjeknya. Kita tinggal lihat pilihan A, B, C, D. Yang bisa dijadikan subjek itu mana. Has itu verb, letter, when itu bukanlah noun yang bisa dijadikan sebagai subjek. Makanya pilihannya adalah I. Kita lihat the exercise to what. Each of the following sentences contains one or more prepositional phrases. Underline the subject once and the verbs twice. Seperti biasa, kita diminta kasih garis bawah satu untuk subjek, garis bawah dua untuk verb. Circle the prepositional phrases. Kalau dalam contoh tadi, kita diminta melingkari ini. Kalau di sini ya, nanti kita lihat. Jadi, yang dilingkari itu yang mana. Kemudian indicate if the sentence are correct or incorrect. Contoh nih. The interviews by radio broadcasters. Yang dilingkari yang mana. By radio broadcasters. Sudah pasti ini bukanlah subjek kalimat. Kita lihat apakah kalimat ini ada subjek yang lain. Kemudian, the interviews by radio broadcasters were carried live by station. Kemudian yang kedua. In the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Kita lihat. The interviews. Dan kalimat nomor satu berfungsi sebagai subjek kalimat. By radio broadcasters. Bukanlah subjek, tapi dia hanya menerangkan the interviews. Verb-nya yang mana. Were carried live. Nah, ini sudah verb. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Kemudian diikuti dengan objek of preposition yang lain. Kalimat ini secara struktur sudah lengkap. Secara agreement-nya, interviews itu kan jamak. Kemudian di sini word juga betul. Jadi kalimat ini betul. Yang nomor dua. In the last possible moment. In the last possible moment. Itu prepositional phrases. Before take off juga sama. Nah, langsung took his seat in the airplane. Berarti kan belum ada verb. Eh, belum ada subjek, sorry. Ini kan bukan subjek ya. Langsung verb. Berarti kita masih membutuhkan subjek yang harusnya taruh di sini. Berarti kalimat ini indirect. Itu ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut bisa dibuka di buku. Next. Be careful of oppositives. An appositive is a noun that comes before or after another noun and generally set off by common. Appositive itu noun yang terletak setelah noun. Jadi ada dua noun dalam satu kalimat. Ada dua kata benda dalam satu kalimat. Dan salah satu kata benda ini berfungsi sebagai subjek. Subjek. Kata benda yang lain bukanlah subjek. A positive is not the subject of the sentence. Jadi appositive itu noun yang tadi kan ada dua noun ya. Noun yang pertama sebagai subjek. Noun yang kedua bukanlah subjek. Contoh. Tom. A really good mechanic. A really good mechanic ini berfungsi sebagai appositive. Jadi noun menjelaskan noun yang pertama. Atau pelengkap begitu ya. Kemudian it's facing the car. Tom sebagai subjek. A really good mechanic itu appositive. It's fixing it to verb. Jadi yang sebagai subjek adalah tomnya. Nah penanda dari appositive ini ada komanya. Kita lihat contohnya. Ada kata ada kalimat bla 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 George comma is attending the lecture. Jadi George disini bukanlah subjek kalimat. Tapi dia menjelaskan apa yang ada di depannya. Kita lihat pilihannya. Berarti kan kita butuh subjek dalam kalimat ini. Right now happily because of the time. Ini tiga-tiganya. Tanpa kita tahu artinya misalkan ya. Right now itu kan keterangan waktu. Happily the adverb. Because of the time. Ini juga bukanlah subjek kalimat. Jadi otomatis pilihan yang paling tepat untuk jawaban soal ini adalah my friend. My friend George is attending the lecture. Jadi subjeknya my friend. My friend yang mana yang bernama George. Exercise tiga. Kita langsung coba analisis kalimatnya. Underline subject once. Circle the appositive. Kita coba lihat. The son of the previous owner. The new owner. Nah ini ada dua ya. Jadi the son of the previous owner. It is sebagai subjek. The new owner. Itu merupakan a positive yang menerangkan. The son of the previous owner. His undertaking. Subjek kalimat. Dan seterusnya. Secara kalimat strukturnya sudah lengkap. Ada subjek. Ada verbnya. The new owner bukanlah subjek. Tapi dia a positive. Jadi kalimat ini. Correct. Yang berikutnya. Last semester. A friend. Graduated cum laude. From the university. Oh ini harusnya ada koma ini ya. Sebentar saya. Oke. Saya lanjutkan. The last semester. A friend. Graduated cum laude. From the university. Jadi ada koma di sini. Oh berarti a friend itu bukanlah subjek kalimat. Tapi dia positif. Nah sementara kalimat ini. Last semester itu kan keterangan waktu. Langsung graduated. Verb ya. Berarti kalimat ini belum ada subjek kalimatnya. Otomatis kalimat ini tidak lengkap. Yaitu. Salah. Nah bentuk-bentuk exercise ini memang meminta kita untuk menganalisis soalnya terlebih dahulu. Nanti ketika di tuful testnya bentuk soalnya akan seperti ini. Jadi harapannya dengan kita mampu menganalisis soal tersebut. Kita akan mampu mengerjakan soal-soal dalam bentuk seperti ini. Lanjut. Be careful of present participle. Present participle is in form of the verb. Jadi present participle adalah verb dalam bentuk in. Talking, playing, dan yang lainnya. Present participle bisa berfungsi sebagai bagian dari verb. Atau kata sifat. Ketika dia berfungsi sebagai verb. Dia harus didahului oleh B. B itu is M R dan was word gitu ya. Kemudian ketika dia berfungsi sebagai adjektif. Dia tidak didahului. Atau tidak didahului oleh B. Contohnya. The man is taking to his friend. Is taking karena diawali dengan is. Berarti dia berfungsi sebagai verb. Tapi ketika ada kalimat. The boy standing in the corner is nothing. Kata kerja dalam kalimat ini adalah terletak pada kata is. Sementara standing di sini bukanlah verb. Tapi dia menerangkan laki-laki yang mana. Oh laki-laki yang berdiri di pojokan itu. Nakal. Adalah anak yang nakal misalkan. Begitu ya. Jadi hati-hati penggunaannya. Kita lihat contohnya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa sudah ada verb di kalimat ini. Oh sudah ada subjek juga. Berarti kalimat ini secara struktur sudah lengkap. Ada subjek. Ada verb. Berarti kita butuhnya apa nih? Biasanya berlengkap saja. Kalau is dipasangkan dengan playing kan berarti dia berbentuk verb. Padahal kalimat ini sudah memiliki verb. Kalimat yang memiliki dua verb. Dia harus ada kata penghubungnya. Sementara kalimat ini tidak ada penghubungnya. Otomatis verbnya cukup satu is. Kemudian he. Kalimat ini sudah ada subjeknya. Kecuali ada koma begitu. Berarti nanti berfungsi sebagai a positif. Tapi karena kalimat ini tidak ada komanya. Berarti tidak mungkin he. Jawabannya karena sudah ada subjeknya. Kemudian was itu kan sama dengan is. Banyak fungsinya saja yang dia lampau. Berarti kalau ini di sini kan tidak mungkin juga. Berarti jawabannya yang tiga tidak mungkin. Jadi ini otomatis yang paling betul adalah A. Kita coba exercise empat. Seperti biasa suruh garis bawah. Kemudian circle the present participants and label them as adjectives or verbs. Kita suruh melingkari verb I dan menentukan apakah dia berfungsi sebagai verb ataukah sebagai adjectives. Contohnya, the company's offering the lowest prices will have the most customers. Subjek kalimatnya the company's. Kita cari verb-nya apakah offering atau masih ada verb yang lain. Oh ternyata ada. Will have. Oh berarti ini verb. Berarti offering ini tidak mungkin jadi verb karena dalam kalimat ini tidak ada kata penghubungnya. Berarti kalau dia bukanlah verb, sudah betul penggunaannya yaitu offering tanpa didahuli oleh B. Kalimat ini betul. Yang kedua, those travelers are completing their trip on delta should report to K3. Those travelers, subject, kemudian are completing apakah ini sebagai verb. Kita lihat apakah ada verb yang lain. Should report. Oh ternyata ada should report, itu sebagai verb. Berarti harusnya verb-nya itu salah satu saja. Karena ini are completing. Oh kemungkinan harusnya completing ini sebagai adjectives. Kalau sebagai adjectives, berarti dia tanpa menggunakan are. Berarti kalimat ini incorrect, harusnya tidak menggunakan are. Skill lima. Be careful of past participle. Past participle is often ends in ED. Contohnya dalam kata cooked, played. Ingat ya, present participle menggunakan verb A. Kalau past participle, dia biasanya berakhiran ED dan played, cooked, tapi there are also many irregular past participle. Masih ada past participle yang berbentuk irregular. Contohnya dari kata cut, cut itu bentuk 1, 2, 3-nya sama. Cut, cut, cut. Kalau send, send itu dari kata send menggunakan D. Kemudian send, send menggunakan T ya. Ini irregular. Past participle bisa berfungsi sebagai simple past. Contohnya dalam kata she painted this picture. Dia berfungsi sebagai verb kedua. Past participle of a verb. Dia bisa berfungsi sebagai verb ketika dia didahului oleh has. Has, has, have, had, dan variasinya begitu ya. Dan dia juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Contohnya dalam kata, the picture painted by Karen is now in a museum. Jadi verb dalam kalimat ini adalah is. Oh berarti painted dia berfungsi sebagai kata sifat menerangkan picture. Lukisan yang dibuat atau yang dilukis oleh Karen sekarang berada di musuh. Begitu ya. Kita lihat contohnya. The packages mailed at the post office will arrive Monday. Packages sudah ada subject. Kita lihat mailed apakah sebagai verb. Kita lihat dulu apakah ada verb yang lain dalam kalimat ini. Oh ternyata ada. Ada kata will arrive. Itu sebagai verb dalam kalimat ini. Berarti mailed dia bukanlah verb. Kalau dia bukan verb, dia tidak boleh didampingi oleh kata-kata yang lain. Berarti pendamping yang harus segera dibuang adalah have, work, itu pasti salah jawabannya. Kalau them, them itu kan objek ya. Objek pengganti packages. Ini juga tidak mungkin. Karena yang kita butuhkan di sini pelengkap saja. Pelengkap yang paling tepat adalah D, just. Paket-paket yang baru saja dikirimkan atau dipostkan akan sampai hari Senin. Pada hari Senin. Jadi pilihannya adalah D. Exercise 5. Circle the past participants and label them as adjectives or verbs. Kalau yang perintah yang lainnya sama ya. Suruh baris bawahi, suruh mengidentifikasi salah atau betul. Kita lihat. The money was offered by the client was not accepted. Ada subjek the money. Ada verb was offered. Tapi kok di belakang juga ada verb lagi was not accepted. Was offered, was not accepted. Karena di kalimat ini tidak ada kata penghubung, berarti verbnya harusnya hanya satu. Hanya satu. Berarti kita lihat maknanya. The money was offered. Uang yang ditawarkan oleh klien tidak diterima. Berarti tidak diterima. It was not accepted sebagai verb. Berarti yang offered itu harusnya sebagai adjective. Kalau dia berfungsi sebagai adjective, berarti wish-nya harus hilang. Wish yang ini harus hilang. Berarti harusnya the money offered by the client was not accepted. Inter. Nomor dua. The car listed in the advertisement had already sold. The car listed. Oh, di sini sudah ada verb. Pantas saja listik di sini tidak didantiki oleh B atau yang lain. Berarti sudah betul. Kalimatnya karena listed di sini berfungsi sebagai adjective. Use koordinat connectors correctly. Koordinat connectors, kata penghubung. Ada and, but, or, so, yet, dan masih banyak lagi. Silahkan lihat di buku ya. Contohnya, Tom is singing and Paul is dancing. Kata and berarti menghubungkan dua klausa yang posisinya sejajar. Kemudian, Tom is tall, but Paul is short. Berlawanan, ya. Makanya menggunakan penghubung-ubat. Jadi, ketika kalimat memiliki lebih dari satu klausa. Ini kan Tom is singing, kan ini satu klausa. Paul is dancing, itu satu klausa. Dia harus memiliki kata penghubung. Kalau tidak ada kata penghubungnya, berarti itu hanya satu klausa. Satu klausa wajibnya hanya memiliki satu subjek dan satu fruit. Kita lihat. Contohnya, a power failure occurred. The lamps went out. Ada dua klausa. A power failure occurred. Mati listrik. The lamps went out. Makanya, lampu mati. Ketika dua klausa ini hubungannya saling terkait sebab-akibat. Makanya kita membutuhkan kata penghubung yang fungsinya mengkaitkan dua kalimat untuk menyatakan sebab-akibat. Kata then, later, next, itu bukanlah kata penghubung. Tapi dia adalah kata keterangan. Makanya pilihan yang paling betul adalah B. Exercise 6. Kita lihat. Circle the connectors. Lihat connectorsnya ada atau tidak. Betul atau tidak. The software should be used on a laptop computer. And this computer is a laptop. Ini satu klausa. Ini klausa yang kedua. Dan karena ini sejajar ya, makanya dia menggunakan connector N. Kalimatnya masih-masih sudah lengkap strukturnya. Software, subject, should be used, verb, on a laptop computer. Itu adalah prepositional phrases. Kemudian, this computer, subject, klausa yang kedua, is adalah verb klausa yang kedua. Kalimat ini betul. The rain clouds can be seen in the distance. But no has fallen. The rain, the rain clouds, subjek kalimat, can be seen in verb. Klausa yang kedua kita lihat. No has fallen. Langsung verb dia. Subjeknya belum ada. Penghubungnya sudah betul. Tapi secara struktur kalimat, klausa yang kedua kurang lengkap. Berarti ini incorrect. Skill 7. Use adverb time and klausa. Sorry. Use adverb time and klausa connectors. Adverb time and klausa connectors. Contohnya ada kata after, before, as soon as, by the time, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, I will sign the check before you leave. Before you leave, I will sign the check. Kalimat ini maknanya sama. Hanya penempatan klausannya yang berbeda. Ketika penempatan klausannya yang menggunakan adverb time and cause connectors ini di depan, berarti dia harus menggunakan koma. Kalau yang before you leave, menggunakan adverb timenya di belakang, berarti tidak menggunakan koma. Kita lihat contoh kalimatnya. It was late. Ada koma di sini, berarti nanti di depan pasti harus ada adverb time and cause connector. Kemudian I miss the appointment. Ada subject, ada verb. Klausa yang kedua sudah lengkap. Tinggal lihat klausa yang pertama. Karena koma, ada koma, berarti harus ada adverb timenya dulu. Terus, oh ternyata kalimat ini belum ada subjeknya juga. Tau-tau langsung worse late. Berarti kita butuh adverb time and cause connector plus subject. A salah, hanya subjek. B hanya cause connector. The train hanya subjek. Oh, berarti yang betul adalah yang ada adverb time and cause connector plus subjek. Jawabannya D. Kita lihat contohnya. Since the bank closes in less, ini S-nya kurang satu ya, than an hour. Ada adverb time and cause connector di depan, makanya dia menggunakan koma. Subjek kalimatnya sudah ada. Closes verbnya sudah ada. Kita lihat klausa yang kedua. The deposits need to be delayed immediately. Immediately, sorry. Subjek kalimat. Ini subjek klausa yang kedua. Ini verb klausa yang kedua. Secara struktur sudah betul semua. Berarti ini betul. Berikutnya, their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Subjek kalimat are thoroughly investigated for or ada adverb time and cause connector. Karena dia tidak di depan, makanya tidak ada koma ya. Berarti kurang subjek kalimat, eh, subjek klausa kedua. Kalimat ini incorrect. Skill A, use other adverb connectors correctly. Tadi kan sudah ada connectors yang lainnya. Sekarang kita bahas yang lainnya lagi. If in case provided, unless, dan seterusnya. Contoh. Hampir sama seperti tadi ya. I will live at 7. If I am ready. Kalau if I am ready taruh di depan, dia akan menggunakan koma. Contoh kalimat yang lain. Although I was late. Karena adverb connector-nya ada di depan, makanya dia menggunakan koma. I managed to catch the train. Walaupun saya terlambat, saya berhasil naik kereta gitu ya. Maaf. Kita lihat. Ini hampir sama ketentuannya, sama seperti tadi ya. You will get a good grade on exam provided. Kata provided ini kan adverb connectors ya. Karena adverb connectors-nya ada di tengah, makanya tidak ada koma. Provided. Klausa yang kedua kok sama sekali belum ada. Kata-katanya. Padahal syarat klausangan sama kayak kalimat tadi. Minimal memiliki subjek dan verb. Cari saja yang pilihan A, B, J, D. Itu yang ada subjeknya dan ada verbnya. A, B, J. Tidak ada subjeknya. Otomatis jawaban yang betul adalah yang D. Kita lihat latihannya. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. It's subject, is verb, dan seterusnya. Oh, ada adverb connector. Kemudian you, subject, lack itu verb. Jadi secara struktur sudah betul. Secara penempatan yang ada adverb connector itu di belakang tidak menggunakan koma. Makanya sudah betul. Berikutnya, the command and left trick orders about the basis. Subjek kalimat. Verb dalam kalimat. About the basis itu pelengkap ya. Atau keterangan gitu. Atau objek gitu. Several soldiers left the post anyway. Several soldiers, subject kalimat, left itu verb. Oh, ini ada koma. Ini kan dua klausa. Kalau dua klausa itu kan harus ada penghubung. Harus ada connectors. Berarti connectorsnya harusnya akan menggunakan salah satu di antara ini. Yang secara makna top-top. Berarti secara struktur saja dia sudah salah atau kurang lengkap. Berarti incorrect. Skill nine. Use noun clause connectors. Kita diminta untuk menggunakan klausa. Sorry. Penghubung tapi yang berbentuk klausa kata benda. Noun clause is a clause that functions as noun. Jadi noun clause itu klausa yang berfungsi sebagai kata benda. It can be used in a sentence as either an object of a verb. Jadi bisa penempatannya itu bisa setelah verb, setelah preposition, atau sebagai subjek dalam kalimat. Noun clause is marked with. Biasanya noun clause itu ditandai atau diawali dengan what, when, dan seterusnya. Contoh lain kalimat. I know when he will arrive. Noun clause-nya kan when he will arrive. Misalkan, saya bisa bilang, I know it. I know it. Maksudnya, it itu apa? When he will arrive. Saya tahu kapan dia akan datang. Makanya ketika it digantikan when he will arrive. When he will arrive ini sebagai klausa menggantikan it. Menggantikan noun. I am concerned about when he will arrive. When he will arrive, dia sebagai objek dari preposition. Kalau yang tadi, objek of verb. Itulah setelah verb. Kita lihat ya. Was late caused many problems. Ada kata was late caused many problems. Berarti kita membutuhkan clause connector plus kalimat ini kan tahu-tahu langsung verb ya. Berarti kan kita membutuhkan clause connector plus subject. Nah, di antara pilihan, yang paling tepat adalah clause connector-nya that, kemudian ada subject-nya ini. Kalau BCD kan tidak ada clause connector-nya. Sorry, yang BC tidak ada clause connector-nya. Kemudian yang D tidak ada subject-nya. Berarti pilihannya A. Kita lihat di exercise 9. When the season starts, it is determined by the weather. When the season starts, it is sebagai noun clause, ada verb is determined by the weather, itu prepositional phrases ya. Jadi, setelah struktur kalimat sudah lengkap. Ada subjek kalimat yang dia kebetulan posisinya sebagai noun clause, yang posisinya sebagai subjek kalimat. Ada verb-nya juga. Kemudian, the manual how the device should be built. Ada subjek, how the device should be built, itu kan noun clause ya. Noun clause, oh berarti dia belum ada verb-nya kalimat ini. Berarti kalimat ini incorrect. Kemudian skill 10, use noun clause connectors or subjects correctly. Noun clause connector can also be the subject. Jadi, connect-nya yang what, when, who, that, itu bisa juga dia berfungsi sekaligus sebagai subjek dari kalimat atau klausa. I do not know what is in the box. Jadi, kata what, langsung ketemu is, langsung ketemu verb ya. Oh, berarti clause connector ini bisa juga berfungsi sebagai subjek kalimat atau klausa. Dalam hal ini, posisi noun clause itu sebagai objek dari verb, objek dari kata noun. We are concerned about who will do the work. Jadi, kata who juga bisa sekaligus menjadi subjek klausa kedua. Dan dia kebetulan di kalimat ini berfungsi sebagai objek of preposition. Kita lihat contohnya. Was on television made me angry. Ada kata made. Kita lihat dulu, kak, verb dalam kalimat itu yang mana. Apakah was atau made. Kok ada dua verb. Ketika dalam satu kalimat ada dua verb, pasti dia membutuhkan connector. Tergantung connecternya, mau clause connector kah? Mau koordinat. Dalam hal ini, oh, kita membutuhkan clause connector yang pertama. Pastinya ya. Dan ternyata, clause connector ini juga membentuk klausa yang posisinya sebagai subjek kalimat. Sudah ada words on television. Berarti kita membutuhkan clause connector saja di sini. It itu bukanlah clause connector. The story itu juga bukan. Berarti kan pilihannya tinggal C dan D. Tinggal sesuaikan saja maknanya. What apa yang ada di televisi membuat saya marah. Apakah kapan? Nah, kan tidak tepat kalau secara makna. Otomatis pilihannya adalah C. Kita lihat di contoh eksersisnya. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Oh, ada kata to whatever. Oh, ini connector nyata-nyata. Setelah connector ini, kalimatnya sudah lengkap belum? Whatever, wish, ask, oh, sudah ada verb. Sudah ada verb, berarti whatever ini sekaligus sebagai subjek klausa. The game show contestant, itu sebagai subjek klausa yang pertama. Kemudian, was able to respond, itu sebagai verb klausa yang pertama. Secara struktur kalimat sudah lengkap. Contoh kedua. You should find out which the best physics department. You should find you, sebagai subjek kalimat, should find out, itu verb. Kemudian, which the best physics department. Which, kemudian diikuti langsung the best physics department. Ini kan berarti hanya subjeknya ya. Sudah, maksudnya sudah ada subjeknya. Berarti which ini tidak berfungsi sebagai subjek klausa tersebut. Oh, setelah which the best physics department, sudah ada subjeknya. Tapi, ternyata verbnya mana? Oh, belum ada verbnya. Berarti kalimat ini incorrect. Skill 11. Use adjective clause connectors. Kalau tadi noun clause connectors, yaitu klausa yang menggantikan kata bunda. Kalau adjective clause, yaitu klausa yang menerangkan kata bunda. Describe noun. Dan posisinya dia langsung berada di kata bunda yang dijelaskan itu. Contohnya, The woman is filling the glass that she put on the table. Jadi, that she put on the table menerangkan gelas. Gelas yang dia taruh di atas meja. Adjective clause describes the glass. Jadi, that she put gelas yang dia letakkan di atas meja. Berikutnya, The glass that she put on the table contains milk. Jadi, that she put on the table menerangkan gelas juga. Jadi, menerangkan kalau yang noun clause tadi menggantikan. Contohnya, The gift selected for the bride was rather expensive. Subjek kalimat. Kalau ada verb. Kita lihat ya. Ini ada selected verb for the bride. Loh, kok ada verb lagi? Berarti kan salah satu pasti bukanlah verb. Karena salah satu bukanlah verb. Kita tentukan verb kalimat ini yang mana. Ternyata ini. Berarti selected bukanlah verb. Ketika dia harus menjadi verb, dia harus didampingi oleh connector. Tinggal kita lihat juga. The gift butuh connector. Sama butuh pendamping selektif. Karena selektif kalau ada pendampingnya kan berarti dia dianggap verb. Tapi kalau tidak ada pendampingnya berarti dia adjective. Berarti kita butuh connector dan verb. Because, was, since. Ini tidak ada verb-nya dalam bentuk B ya. Kemudian was tidak ada connector-nya. Since tidak ada verb-nya. Berarti yang jawaban betul adalah D. Which are. Latihan ke sebelas. Circle the connectors. Kemudian put boxes around the adjective clause. Jadi kita diminta menandailah intinya. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. It's subject, verb, is ya. Verb. To fill out the blah-blah-blah. That you have been instructed. The way. Berarti kita that you have been instructed. Itu menerangkan kata yang berada di sebelahnya. Yang sebelumnya. The way. Secara struktur kalimat. Tadi sudah ada subject verb. Yang that you. Ada subject. Ada verb. All kalimat yang lengkap. Berarti correct. Kemudian. The car which I have been driving for five years for sale. At a really good price. The car which I have been driving for years for sale. Berarti. The car. Subjek kalimat. Kemudian. Kemudian dijelaskan atau diterangkan dengan which I have been driving for years. Ini kan hanya menjelaskan ya. For years sampai kata for. For years. Menjelaskan atau menerangkan the car. For sale. At a really good. Belum ada verb-nya. Jangan melihat ini sebagai verb kalimat. Ini adalah verb dari adjective clause. Bukanlah verb dari kalimat keseluruhan. Ternyata kalimat ini belum ada verb-nya. Incorrect. Skill 12. Use adjective clause connectors or subject correctly. An adjective clause connector can also be the subject of a clause at the same time. Jadi selain menerangkan penghubungnya, kata penghubungnya itu juga bisa digunakan sekaligus sebagai subjek klausa yang menerangkan kata benda tersebut. The woman is filling the glass that is on the table. Jadi that langsung diikuti verb-nya, berarti oh that disini berfungsi juga sekaligus sebagai subjek dari klausa kedua. Klausa yang menerangkan kata the glass. Yang kedua, the glass that is on the table contains milk. That disini juga langsung diikuti oleh verb. Dia berarti berfungsi sekaligus sebagai subjek klausa yang menerangkan the glass. Kita lihat. Example-nya. Is on the table has four sections. Kata kerja dalam kalimat ini adalah has. Ya kan? Nah, karena ini has, berarti is ini ketika dia harus menjadi verb, dia harus didampingi oleh kata penghubung. Sementara klausa yang ini juga belum ada subjeknya. Berarti kita butuh subjek dan kata penghubung. The notebook which is on the table has four sections. Berarti jawabannya adalah B. Kita lihat latihan exercise 12. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. The ice cream, subjek kalimat, that is, that itu subjek dari adjective clause. Sebagai subjek ya, sekaligus sebagai connector untuk klausa yang menerangkan ice cream. That is served in the restaurant has adalah verb utama dari kalimat ini. Jadi kalimat ini secara struktur, subjek, sudah ada verb-nya. Kemudian klausa yang menerangkan juga sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada verb-nya. Berarti kalimat ini correct. Nomor dua, the cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Kita lihat ada subjeknya. Are trying itu sebagai verb. To enter the freeway system itu pelengkap ya. Kemudian, are lined up for blocks. Sudah ada verb di sini. Kok ini juga ada verb juga. Harusnya ketika dua kalimat ada dua verb, berarti dia harus mempunyai connector. Ternyata kalimat ini tidak ada connector-nya. Berarti ini correct. Use, reduce, adjective clauses. Adjective clause itu bisa dipendekkan gitu ya. Atau dipotong dengan cara omit the adjective clause connector. Jadi clause connector-nya dibuang. Dan B-nya. That is on the table. Kata that dan is boleh dibuang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Jika memang dalam kalimat itu tidak ada B-nya. Tidak ada is, and are, was, were. Caranya adalah omit the connector subject and change the main verb to be the inform. Misalkan, the man who drives the car. Nah, kan tidak ada B-nya ya. Berarti kata who drives, who-nya dihilangkan, drive-nya diganti menjadi driving. The man driving the car is my husband. Jadi, the man who drives, the car is my husband. Karena saya ingin buang connecternya, who-nya saya buang. Drive-nya saya ganti menjadi verb ing, yaitu driving. Kemudian, only reduce an adjective clause if the connector or subject is directly followed by the verb. Sorry. Jadi, tadi contohnya. The man who drives. Bisa dihilangkan ketika kata who itu langsung diikuti oleh verb. Bukan diikuti oleh subject. If an adjective clause is set off with comma, reduce clause can be moved to the front. Kalau adjective clause-nya itu kok dipisahkan dengan comma, posisinya boleh ditaruh di depan. Dan connecternya itu dibuang. Ya, nanti untuk lengkapnya bisa dibaca di buku. Kita lihat contohnya. Kalimat ini sebetulnya kan terdiri dari dua klausa yang memiliki connector. Nah, keterangan yang terakhir ini, if an adjective clause is set off with comma, dalam kalimat ini tuh ada koma di sini ternyata. Berarti, dia itu sebetulnya kan memiliki clause connector. Tapi, dia bisa dibuang dengan cara menggantinya menggunakan verb ing. dan posisinya boleh ditaruh di depan. Berarti, kalau misalnya ini saya taruh di belakang, the witness gave conflicting accounts of what had happened, who blah 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 on several different television programs. Nah, kata who appears, pilihannya di sini kan kalau ditaruh di depan. Kalau taruh di depan, kata penghubungnya dibuang, kemudian diganti menjadi ing. Appearing. Jadi, C jawabannya. Kita lihat contohnya. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. We will have, we subject, we'll have verb. To return blah blah blah. Purchase yesterday at the Broadway. Berarti kan, ada kata yang diterangkan oleh klausa di belakangnya. Merchandise itu diterangkan dengan Purchase yesterday at the Broadway. Kata purchase ini berasal dari kata which is visa. Which is purchased yesterday. which was kan I yesterday ya. Nah, which was-nya saya buang. Boleh, hanya dengan meletakkan purchase. Kalimat ini secara struktur sudah betul. Yang nomor dua, the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. The children sebagai subjek kalimat sat in the fancy restaurant. Ada kata sat, berarti verb. Restoran, terus habis itu langsung ketemu found. Berarti ada dua ada dua verb dalam kalimat ini. Tapi kok tidak ada connecternya. Harusnya ada connected. kalaupun tidak ada connecter, salah satu verb harus menjadi verb in. Berarti yang paling tepat kalau diganti menjadi verb in kan set ya. Karena klausa ini akan menerangkan children. Kalau ini yang diganti dengan finding, kan dia tidak menerangkan restoran. Jadi harusnya the children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. ini incorrect karena kurang connected. Sekalipun dia tidak menggunakan connected. Harusnya klausa yang menerangkan kata benda itu diawali dengan verb in. Sitting. Adverb klaus can also appear in the richest form. Adverb klaus juga bisa dipendekkan gitu ya. The adverb connector remains but the subject and verb are omitted. Connecternya tetap ada tapi subject dan be yang dihilangkan. Dalam contoh kalimat, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Boleh hanya dengan although rather well, sorry, although rather unwell, kata subject dan B-nya dihilangkan. Kemudian when you are ready, you can begin your speech. Subject dan fruit-nya boleh dihilangkan. Langsung connector and then ready. Jadi yang dihilangkan adalah subject dan fruit-nya. When there is no B-verb in the adverb clause, the subject is omitted and the main verb is changed into ing form. Sama dengan yang keterangan tadi ya. Reduce adjective clause. Ini juga sama. Although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Although feeling, kata he feels, karena tidak ada B-nya, kemudian connector-nya saya buang, kata feel harus diganti menjadi feeling. Kita lihat contohnya. Oh, ada kata when. Berarti nanti tidak di ini. Apa? Maksudnya ini ada kata when, berarti kan dia memang connector ya. Kemudian lihat klausa yang kedua. Klausa yang kedua sudah lengkap. Ada kata sorry, ini you ya. you are free to live. Bukan your. Salah ketik ini. You are free to live. Klausa yang kedua sudah lengkap secara struktur. Lihat klausa yang pertama. Baru ada when. Berarti dia butuh subject, kemudian verb. Adakah yang subject dan verb? Finished report. Ini tidak ada subject-nya. The report hanya subject. is the report finished? Verb dan subject. Posisinya tertukar. Oh, berarti kalau seharusnya when you are finished with the report, tapi subject dan verb-nya di buang, makanya langsung when finished with the report, you are free to live. yang B. Kita lihat contoh exercise-nya. If not completely satisfied, ini kan berarti if not completely satisfied, tidak ada subject dan tidak ada verb-nya. If you are not completely, sebetulnya kan mungkin bisa saja seperti itu. You can return to the product, to the manufacturer. kamu bisa berarti subject-nya sudah ada, can return sudah lengkap. Betul. Steve had had to learn how to cook and clean since left home. Steve harus belajar memasak dan membersihkan dapur. Since left home. Harusnya ketika di sini harus ada klausa tanpa ada verb, sorry, tanpa ada subject, berarti verb-nya harusnya verb-ing. Since leaving home. Seperti keterangan yang ini. Ini berarti incorrect. Skill 15, invert the subject and verb. Invert itu maksudnya posisinya ditukar. antara subject dan verb. Dalam kalimat tanya itu kan when do you go to bukan when you do misalnya ya. Jadi posisinya bertukar antara subject dan verb. When the question word introduces a question the subject and verb are inverted. Who are they? Biasa kan kalimatnya kan they are tapi karena ini kalimat tanya makanya inversi bentuknya yaitu verbnya dulu baru subject. When the question word connects to clauses subjek and verb that follow are not inverted. Kalau kalimat tanya itu the question word menghubungkan dua klausa kalau kalimat tanya menghubungkan dua klausa subjek dan verbnya tidak di inversi tidak ditukar posisinya maksudnya begini I know ini kan klausa satu klausa they are itu juga satu klausa oh ternyata what disini bukanlah question word tapi dia berfungsi menghubungkan dua klausa ini makanya posisi klausa yang menggunakan question word ini posisinya tidak di inversi bukan I know what are they tapi I know what they are keterangannya ini ya nanti dicermati lagi contohnya the lawyer asked the client why ada kata why disini ada satu klausa disini ternyata masih ada lanjutannya walaupun belum lengkap oh berarti why disini berfungsi menghubungkan dua klausa karena menghubungkan dua klausa berarti kata-kata setelahnya tidak di inversi posisinya berarti harus subjek dan verb kita lihat yang pilihannya subjek dan verb yang mana did he do ada verb ada subjek salah did he oh dia kok verbnya dulu salah yang D hanya verb padahal kalimat ini belum ada subjek berarti pilihannya yang C kita lihat exercise 15 the phone company is not certain when will the new director be ready the phone company is not certain oh ada kata when di tengahnya ternyata when ini menghubungkan dua klausa ini klausa yang pertama ini subjeknya the phone company subjek kemudian is not certain itu verb is terutama when nah ini kan when menghubungkan dua klausa ini berarti harusnya setelah when itu posisi subjek dan verb tidak di inversi berarti subjeknya dulu baru verb sementara disini when will harusnya kan when the new directories will nya disini berarti ini incorrect the professor does not understand why so many students did poorly on the exam ada kata tanya di tengah-tengah menghubungkan dua klausa the professor subjek does not understand it verb why it connected so many students subjek dulu did verb kalau ada connector berarti kan menghubungkan dua klausa berarti tidak di inversi subjeknya dulu baru verbnya berarti betul invert the subject and verb with place expression ketika dalam kalimat ada place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence the subject and verb that follow are inverted jika dalam kalimat ada kata keterangan tempat dan dia berfungsi sebagai sangat menentukan dalam kalimat tersebut bisa sebagai subjek berarti berarti nanti posisinya di inversi antara verb dengan subjek ini misalkan in the classroom were some old desk ini kan menentukan sekali ya dalam kalimat ini makanya posisinya harus di inversi antara subjek dan verb yaitu verb nya dulu yang ditulis tapi sebaliknya kalau place expression itu hanya berisi extra information berlengkap saja not needed to complete the sentence jadi tidak begitu diperlukan sebagai berlengkap dalam kalimat sebagai unsur utama dalam kalimat the subject and verb that follow are not infected contohnya in the classroom I studied very hard kalimat in the classroom di sini tidak ada pun tidak apa-apa jadi bukanlah penentu atau struktur penentu dalam kalimat ini makanya posisi subject dan verb tidak di inversi yaitu subject nya dulu dan verb nya baru setelah subject kita lihat contohnya on the second level of the parking lot keterangan tempat ya oh kalimat berikutnya belum ada sama sekali unsur atau strukturnya berarti kita butuh apa tergantung nih on the second level of the parking lot ini akan menjadi struktur penentu tidak dalam kalimat ini kita lihat pilihannya on the second level of the parking lot is empty belum ada subjectnya baru verb are empty juga sama kemudian some empty stalls are sudah ada subject ada verb tapi apakah on the second level of the parking lot ini tidak penting dalam kalimat itu kita lihat hanya dibutuhkan apa verb dan subject berarti are some empty stalls jadi kalimat ini atau klausa ini sorry place expression ini menjadi struktur penentu dalam kalimat makanya polanya harus di inversi fruitnya dulu terut subject kita lihat exercise 16 in front of the house were some giant trees in front of the house oh dia ternyata menjadi apa sangat dibutuhkan menjadi struktur dalam kalimat ini makanya polanya harus inversi verb dulu baru subject kalimat berikutnya there a big house is on the corner ini verb subject kalimatnya yang mana a big house oh ternyata ada kata misalkan ini kan a big house in the corner ini sudah cukup berarti kan there itu hanya sebagai pelengkap sayangnya kalimat ini sebetulnya kurang lengkap there are atau there is a big house jadi ini interact secara struktur kalimat ini belum lengkap berikutnya invert the subject and verb with negative jika dalam kalimat ada ekspresi ekspresi negatif seperti no barely not hardly dan masih banyak lagi dan kata-kata itu berada di depan di depan subject and verb atau pokoknya di awal kalimat nanti posisi verb dan subject harus diinversi contohnya rarely were they so happy ada negative expression di sini makanya dan dia mengawali kalimat makanya polanya harus inversi verb dulu baru subject only in extremely dangerous situations ada kata only mengawali kalimat oh dan seterusnya berarti dia harus inversi nanti berarti verbnya dulu baru subject yang verb dulu yang mana will be the painting crisis ini memang verb dulu tapi nanti polanya menjadi kalimat tanya karena will be the printing that the printing ini bc kan tidak mungkin pilihannya adalah a dengan d cuman sayangnya yang a itu nanti akan membentuk pola kalimat tanya will be kalau yang d kan bentuk kalimat pernyataan berarti pilihannya d kita lihat exercise 17 never the boy wrote to his sisters ada kata never never itu mengawali kalimat berarti harusnya inversi verbnya dulu baru subject oh berarti wrote dulu taruh sini baru the boy never wrote the boy to his sister berarti incorrect on no occasion ini juga negatif did they say that to me oh sudah betul ada negatif expression kemudian diikuti verb dulu baru subject kemudian invert the subject and verb with conditionals jika dalam kalimat salah satu clause hanya itu menggunakan conditional ditandai dengan how should work kemudian omit if and invert the subject bisa ya polanya contohnya if he were here he would help sebetulnya kan polanya seperti itu kemudian kata if saya buang polanya saya inversi were he here he would help it it is possible to keep if ini yang tadi kalimatnya kan if he were here he would help kata if saya buang polanya harus saya inversi were he here kita lihat contohnya the report would have been accepted bla bla in taking its accuracy laporan itu akan diterima jika kan berarti pilihannya nanti harus ada if tinggal polanya kalau menggunakan if diikuti subject dan verb tapi kalau tidak menggunakan if berarti verbnya dulu baru subject nah ternyata setelah kata accepted ini belum ada subject dan verbnya berarti kita masih butuh subject dan verb kita lihat more care baru subject belum ada verb walaupun ada if salah yang b more care had been taken harusnya kan karena tidak ada if berarti kan verbnya dulu kemudian yang c had taken more care belum ada subject nya sebentar sebentar saya datang saya lanjutkan jadi dalam example ini yang kita butuhkan adalah pola conditional berarti harus ada if kemudian subject verb kalimat ini memang masih membutuhkan subject dan verb karena belum ada subject dan verb nya plus karena ini conditional berarti harus ada if nya tinggal kita lihat polanya kalau misalkan kok menggunakan if berarti polanya harus if subject verb tapi kalau tidak menggunakan if berarti polanya harus verb dan subject yang A kurang tepat karena kurang verb kemudian yang B more care had been taken ini kurang if karena posisinya kan subject dulu baru verb yang C had taken more care harusnya yang di depan hanya had baru more care taken dan seterusnya jadi ketika ada kata kerja bantu yang ditaruh di depan hanyalah kata kerja bantunya verbnya harus di belakang subject berarti yang betul adalah di kita lihat exercise 18 were our neighbors a bit more friendly berarti polanya ini if harusnya ada if tapi if-nya dihilangkan makanya verbnya dulu baru subject secara pola yang pausa pertama sudah betul it would be somewhat easier to get to know them betul ya sudah ada subject kemudian would be sebagai food polanya betul maknanya betul there there are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the night there are plenty of blankets there subject then verb if should you get cold during ada kata if harusnya tidak ada kata should if you get cold during the night jadi pola ini kalah skill 19 invert the subject and verb with comparison jika dalam kalimat ada pola comparison atau perbandingan maka posisinya boleh diinversi maupun tidak nah keterangannya adalah the subject and verb may invert after comparison the following structures are both possible we were more prepared than the other performers were atau we were more prepared than were the other performers boleh dua-duanya tinggal catatannya kita mau bagaimana mau yang lebih formal atau yang casual gitu karena kalau yang a subject verb inversion after a comparison sounds rather formal jadi lebih formal the result of the current experiment appear to be more consistent than than kan pola-polanya kan boleh ya boleh dua-duanya apakah subjectnya dulu atau verbnya more consistent than sentara disini sudah ada subjectnya there's the result of any previous test oh berarti kita hanya butuh verb saja yang verb hanya butuhnya verb ya otomatis yang B yang A akan tidak cd juga tidak exercise this candidate has received more votes than has any other candidates this candidate sebagai subject has received verb more ada kata more than berarti kan comparison kemudian setelah then kita boleh verbnya dulu baru subjectnya atau subject any other candidate sebagai subject baru has pola kalimat ini betul obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience we were subject verb much more dan seterusnya sampai kata then kemudian verb dulu boleh atau subject dulu boleh disini kebetulan contohnya adalah verb dulu baru subject nya sayangnya kata did ini tidak sejajar dengan kata kerja yang ada di klausa pertama seharusnya kata did ini adalah were jadi kalimat ini incorrect jadi itu untuk pembahasan terkait dengan structure untuk sesi lima enam silahkan nanti kita lanjutkan dengan diskusi di grup ini mungkin agak panjang apalah mudah-mudah nanti berhasil memahami apa yang saya sampaikan hari ini dan next meeting kita lanjut yang return expressions so thank you so much for joining the course let's say hamdulillah together alhamdulillah wa'ala'amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati